Informasi selanjutnya, majikan dan asisten rumah tangga ditemukan tewas di dalam rumah di Blitar, Jawa Timur. Mereka dikenal warga tertutup karena tak pernah berinteraksi dengan warga. Rumah penampungan anjing di Jalan Sulawesi, Kelurahan Karang, Tengah, Kota Blitar masih dipasangi garis polisi. Pemilik penampungan anjing itu dikenal tertutup. Jenazah kedua korban majikan dan asisten rumah tangganya tengah diotopsi. Diduga kedua jenazah merupakan korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian kepala. Kalau yang menghuni rumah ini ada berapa sih Pak sepengetahuannya? Ini keluar maksudnya kan kurang jelas Pak. Yang jelas dua orang. Yang jelas cuma pembantunya itu ada yang dulunya ada dua, terus ada yang lari gitu. Yang tiga bulan tidak dibayar, terus lari. Terima kasih telah menonton!